Deret berkala dan peramalan atau analisis tren Apa itu deret berkala? Sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu di mana untuk mempelajari atau menganalisis latar belakang perubahan data Manfaat analisis data berkala adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi yang akan datang Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk merencanakan produksi, pemasaran, keuangan dan bidang lain yang bersangkutan Komponen deret berkala ada beberapa macam ada tren pergerakan data dalam jangka panjang yang nilainya cenderung mulus atau smooth ada variasi musim perubahan atau fluktuasi data pada musim-musim tertentu di mana ini kurang dari satu tahun ada variasi siklus dan ada variasi tidak tetap yang kita bahas nanti yang kita pelajari untuk semester ini ada dua analisis tren dan variasi musim analisis tren suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata kita lihat grafiknya jika grafiknya adalah dari arah kiri bawah ke kanan atas maka masuk ke dalam tren positif di mana persamaan trennya adalah Y aksen sama dengan A plus BX Y adalah nilai ramalan A konstanta besarnya Y akan tetap jika X sama dengan 0 X-nya adalah waktu jika tren negatif maka dari kiri atas ke kanan bawah metode analisis tren juga dibagi menjadi tiga ini yang akan kita bahas pertemuan kali ini ada metode semi rata-rata metode kuadrat terkecil dan metode tren kuadratis metode analisis tren atau metode semi rata-rata persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX A-nya adalah nilai rata-rata kelompok dari data ke-1 atau K1 dan kelompok data ke-2 atau K2 di mana B adalah K2 dikurangi K1 atau tahun tahun dasar ke-2 dikurangi tahun dasar ke-1 untuk metode kuadrat terkecil atau least square persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX di mana A adalah sigma Y per N B adalah sigma X Y per sigma X kuadrat sedangkan untuk metode tren kuadratis persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat di mana A adalah sigma Y dikalikan sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat kali Y dikalikan sigma X kuadrat dibagi N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan untuk B sigma X Y dibagi dengan sigma X kuadrat sedangkan C adalah N kali sigma X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat dikalikan sigma Y dibagi dengan N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan kita akan mulai dengan metode yang pertama yaitu metode semi rata-rata membagi data menjadi dua bagian atau dua kelompok langkahnya adalah menghitung rata-rata kelompok kelompok ke-1 atau K-1 kelompok K-2 atau kelompok 2 selanjutnya adalah menghitung perubahan trend dengan rumus B sama dengan K-2 dikurangi K-1 dibagi tahun dasar K-2 dikurangi tahun dasar K-1 baru setelah itu bisa merumuskan persamaan trendnya Y sama dengan A plus BX Perhatikan contoh berikut ada dua macam model nanti yang bisa diperkenalkan karena disini nanti ada data ganjil dan data genap jika data ganjil ini jumlah n jumlah tahun jika ganjil dari data ini data volume penjualan berapakah perkiraan penjualan pada tahun 2021 untuk kasus yang jumlahnya ganjil data yang jumlahnya ganjil ada dua macam cara pengelompokan data cara yang pertama adalah data yang berada di tengah-tengah karena ini ganjil maka tidak diikutkan dihitung dalam kelompok K1 maupun K2 sedangkan cara yang kedua adalah data yang ganjil yang di tengah-tengah tadi dihitung dua kali diikutkan baik untuk K1 maupun masuk ke dalam kelompok K2 perhatikan untuk cara pertama disini datanya ada 7 tahun 2013 yang di blok ini tahun 2013 adalah yang berada di tengah-tengah cara yang pertama adalah cara yang tengah ini tidak kita hitung atau dibebaskan dari kelompok maka yang kita hitung adalah 2010 2011 dan 2012 kita lihat maka selanjutnya adalah untuk menghitung rata-rata 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 ini adalah rata-rata kelompok untuk K1 dan K2 dimana rata-rata ini adalah merupakan nilai A nya nanti untuk persamaannya rata-rata ini adalah dari penjumlahan tahun 2010 11 dan 12 dibagi 3 begitu juga dengan 2014 2015 dan 2016 X adalah nilai tahunnya maka disini kita akan membagi menjadi dua kelompok karena disini adalah K1 dan K2 maka nilai X untuk tahun dasar adalah jatuh yang di tengah-tengah maka disini 0 tahun dasar 2011 disini 0 ke atas min ke bawah plus ini akan tetap nyambung ke bawah perhatikan karena ini tahun 2011 maka disini 0 1 2 3 4 5 sampai 2016 sedangkan untuk tahun dasar 2015 maka 0 berada di 2015 ke atas min ke bawah plus kebetulan ke bawah hanya 1 oke setelah itu kita masukkan nilai B nya B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi dengan tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1 berarti kan K2 berarti ini K1 ini K2 tahun dasar untuk K1 dan K2 oke kembali ke sini kita lihat disini untuk tahun dasar berarti tahun dasar K2 adalah 2015 tahun dasar K1 adalah 2011 K2 adalah pengurangan ini sehingga B nya ketemu 9,58 setelah itu kita masukkan persamaan trendnya persamaan trend disini keluar 2 kenapa harus 2 karena disini adalah kita tinggal lihat acuannya pakai yang mana apakah menggunakan tahun dasar 2011 atau tahun dasar 2015 jika kita menggunakan tahun dasar 2011 maka Y sama dengan A plus B X Y adalah 46,67 dimana berasal dari angka ini yang satunya 85 oke kita kembali ditambah dengan B B nya adalah 9,58 X adalah tahun X ini adalah untuk peramalan jika kita meramalkan nanti selanjutnya adalah tahun 2021 berapakah X nya kita cek disini ini 2016 karena ini pakai ini maka 2021 2021 dari 2016 2017 2018 sampai 2021 maka ini juga 56,78,9,10 maka pada tahun 2021 X nya adalah 10 baru setelah itu kita kalikan dengan B ditambahkan dengan A dapatlah untuk ramalan penjualan tahun 2021 sebesar 142,47 sama halnya untuk persamaan trend yang menggunakan tahun dasar 2015 85 ditambah 5,85 tinggal kita lihat disini berarti untuk penjualan 2021 sama disini 1 ada pertambahan 5 dibawahnya maka X nya adalah ketemu 6 disini untuk perkiraan penjualannya sama terjadi perbedaan koma karena perhitungan yang manual jadi ini tidak masalah intinya sama bahwa dia adalah masuk ke 142,47 oke itu contoh yang pertama contoh yang kedua cara yang kedua adalah yang berada di tengah nah ini yang berada di tengah 2013 maka akan diikutkan masuk di kelompok K1 juga K2 nah sehingga untuk menghitung rata-ratanya adalah untuk K1 30,50,60,60,60 dibagi 4 sedangkan K2 60,75,85,95 dibagi 4 yang membuat beda jika data ini apa namanya genap disini tengahnya di apa namanya di hitungkan ke atas dan di bawah maka perhitungan yang disini kita mulai dari 2012 jadi tahun dasar karena ini adalah jumlahnya 4 maka tahun dasarnya adalah berasal dari 2 tahun nilai tahun dasar 2011 sampai 2015 nah maka disini akan diambil jalan tengahnya maka disini adalah menjadi ini dibagi 2 1 dibagi 2 berarti 0,5 maka ke atas min ke bawah plus dan selanjutnya yang ke bawah juga ditambah 0,5 semua begitu juga untuk tahun dasar 2014 2015 maka disini juga 1 dibagi 2 maka 0,5 selanjutnya adalah untuk menghitung nilai B B sama dengan K2 dikurangi K1 hampir sama hanya yang membuat beda adalah tahun dasar karena tadi ada 2 tahun dasar maka 2000 kita cek 2014 ditambah 2015 dibagi 2 maka ketemu 0,5 ya ini 0,5 untuk tahun dasarnya maka B nya juga tetap akan ketemu 9,58 ini hampir sama dengan perhitungan cara yang pertama dimana membuang yang tengah oke persamaan trend nya juga sama Y sama dengan A plus BX Y nya A nya 50 50 adalah dari ini K1 ini K2 yang 78,75 nah perhatikan 78,75 digalingkan somak 9,58 kemungkinan besar ini akan dilakukan peramalan pada tahun 2021 akan menghasilkan nilai yang sama yang perlu diingat adalah bagaimana caranya jika data ini genap dan ganjil berapapun angkanya oke materi akan kita sambung kembali karena waktu sangat terbatas kita akan lanjutkan untuk metode yang kedua dan yang ketiga kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum